Intro Dikita Mirzani mengaku sudah menikah siri dengan Antonio Dedola sejak 22 Januari 2023 dan kini tengah berselisih dengan suaminya tersebut Yang lebih mengejutkan lagi Nikita mengaku sempat mengandung anak pria yang kerap dipanggil Tony itu Ibu tiga anak ini mengungkapkan pernah mengandung anak Antonio Dedola tapi janin itu hanya bertahan selama tujuh minggu Namun terkait kabar hamil tersebut Nikita Mirzani enggan melanjutkannya Artis kelahiran 1986 itu sempat mengucapkan terima kasih kepada Antonio Dedola yang sudah mengisi hari-harinya Nikita Mirzani percaya jika Tony masih mencintainya sampai saat ini Wanita berusia 37 tahun itu mengaku sangat tahu bagaimana sosok suaminya Di sisi lain Nikita Mirzani sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan Tony dan berharap sang suami bisa mengembalikan tas guci miliknya Sementara itu Antonio Dedola sudah meninggalkan Indonesia dan berada di Jerman Antonio Dedola tidak mau kembali ke Indonesia karena tentu banyak pihak yang akan mencarinya Sebelumnya Antonio Dedola membantah telah mencuri gelang Nikita Mirzani Tony mengatakan jika gelang tersebut merupakan hadiah dan pemberian Nikita dari Yogyakarta Bahkan Tony berujar jika dia sempat menjadi polisi di Jerman sehingga tidak mungkin dia melakukan tindakan pencurian Terima kasih telah menonton!